Pasca amrolnya jembatan Wai Gebang Teluk Pandan yang menghubungkan dua kecamatan di Pesawaran, warga dan marinir bergegas membangun jembatan darurat pada selasa 28 Desember 2021. Efek positif jembatan darurat ini pun sangat dirasakan warga. Kendaraan roda 2 kini dapat melintas secara bergantian. Dengan hati-hati, pengendara melaju pelan di atas jembatan darurat yang terbuat dari batang pohon kelapa dan kayu balok yang beralas papan. Aparat desa yang dibantu warga setempat bergantian selama 24 jam untuk terus mengatur arus kendaraan. Rencananya, jembatan sementara berkekuatan 70 ton ini akan selesai pengerjaannya 3 sampai 4 hari ke depan. Sedangkan untuk akses lalu lintas kendaraan roda 4, petugas Dinas PU Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung sedang melakukan perbaikan jembatan Wai Gebang yang amrol. Mobil beratnya belum bisa lewat gitu loh. Nah cuma kalau nanti itu memang ada pelanjutan untuk dibangun kembali gitu. Oh jaganya sampai kira-kira jam 5? Bergantian atau gimana Pak? Oh bergantian. Bergantian dari jam 12 itu lain lagi gitu. Sementara itu, belum adanya akses untuk roda 4 membuat wisatawan asal Palembang terpaksa harus memarkirkan mobilnya di rumah warga setempat. Hal itu dilakukan karena ia dan keluarga telah melakukan reservasi untuk berlibur ke Pulau Pahawang melalui dermaga ketapang yang letaknya di seberang jembatan Wai Gebang. Sampai saat ini, proses perbaikan jembatan utama Wai Gebang terus dikebut Dinas Bina Marga dan PUPR Provinsi Lampung. Pemda menjanjikan jembatan dapat digunakan 3 sampai 4 hari ke depan. Jawa lah kalau jembatannya putus, jalannya sambung nyambung, biar kan cukup bawang itu. Tadi naik apa sih Pak? Naik mobil. Atau keluarga Pak ya? Keluarga. Mobil nggak bisa lewat ya? Bisa. Akhirnya di mana Pak? Di pelkiran itu. Kita sendiri, kita sendiri, sananya nanti gimana ya ketujuan wisata? Ada itu. Nggak tahu yang nyemput langsung ngantar juga. Nggak tahu nanti dianggur. Dianggur. Ada mobil dari sejaga. Dari pesawaran, Didit Prabowo, Kupas TV melaporkan. Dari pesawaran, Didit Prabowo, Kupas TV melaporkan. Terima kasih.